Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'adu Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halusar Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucardi yang akan memaniantum semuanya Di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan Dengan narasumber kita yang insyaallah sudah sangat paki Namun sebelum saya bacakan detail Pertanyaan demi pertanyaan yang nanti akan kita Kupas tuntas Bersama dengan narasumber kita Saya ingin menyaput terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan Sewolah Fiat dan di 2024 Kita sudah ya di Januari Teman-teman Semoga ini ya Kita semualah bukan teman-teman aja ya Termasuk saya pribadi Bisa menjadi lebih baik Menjadi pribadi yang lebih baik Meningkatkan ibadah Dan segala hal positif lainnya Yang bisa kita tingkatkan Atau yang belum kita lakukan Bisa segera kita laksanakan Ya Seperti biasa sahabat kuliah muslim Saya ingin Mengajak ya Untuk berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga nih Untuk bergabung di program Hal Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852 9667146 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silah akan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama Kita hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, bolehkah memancing ikan Sekedar untuk olahraga atau hobi Mohon pencerahannya Ustadz Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabarakatuh Ma'asyurul muslimin wal muslimat rahimani warahmakumullah Pada asalnya Al-aslu fil asya' al-ibaha Ini kaedah fikih Para ulama kita sebutkan Segala sesuatu itu pada asalnya Hukumnya adalah boleh Kecuali ya Ada syariat yang mengharamkannya Begitu pula dengan perbuatan kita Hobi kita Silahkan saja Kita melakukannya Selagi tidak melanggar syariat Atau mengandung unsur dosa Maka ketika orang punya hobinya mancing Ya silahkan dia memancing karena hobi Karena olahraga Tidak masalah Asalkan sekali lagi Hobi tersebut Atau dia memancing Tidak membuat dia lalai daripada Perintah Allah SWT Kalau dia lalai terhadap perintah Allah SWT Maka hukumnya haram Dia berdosa Berarti bagaimana? Jangan sampai itu terjadi Bukan hanya memancing saja Bahkan memain bola Bermain bola Bahkan bermain HP Bermain game Kalau dia membuat kita lalai daripada ketaatan kepada Allah Tidak sholat kita Atau mengulur waktu sholat kita Maka hukumnya itu haram Allah akan marah kepada kita Maka kita harus meninggalkannya Tapi kalau saat ini hobi Yang kita lakukan Memancing Bermain bola Ya Tanpa melalaikan perintah Allah SWT Silahkan kita lakukan Mau memancing Malam hari Ya Silahkan Selagi sekali lagi Tidak melalaikan Ya Hak Allah SWT Begitu pula Tidak melalaikan hak keluarganya Jangan sampai dia hobi memancing Ternyata anaknya kelaparan di rumah Atau keluarganya membutuhkan dia Tapi dia lebih suka mancing daripada Memenuhi kebutuhan keluarganya Nah ini juga salah Ya Silahkan selalu Kami hobi kita Tanpa sekali lagi Melanggar syariat agama kita Wallahu ta'ala Iya Syakran jazakallah khairan Ustadz Zulham Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Ini memancing Udah Sesuatu yang sangat Menarik sekali ya Banyak sekarang Kalau kita lihat tuh Di kampung-kampung Di empang namanya Atau di kolom-kolom Yang tuh sudah menyediakan Untuk Pancing ya Dan ini Sering kali Kalau kita lihat itu Bapak-bapak ya Atau Laki-laki Pria Boleh gak perempuk Boleh-boleh aja Pertanyaan tadi kan Apakah boleh gak Ini jadikan hobi ya Nah Jadi tadi disampaikan oleh Sesulham Bahwasannya Segala sesuatu itu Boleh-boleh aja teman-teman Sampai ada dalil yang menarangnya Nah dalam hal ini Kalau memancing Ini boleh-boleh Saksa aja Mau kita mancing Mau kita kegiatan hobi yang lain Misalnya kita mau Apa namanya Turing ya Motoran Boleh aja Gak ada masalah Namun yang jadi masalah Adalah ketika Hobi tersebut Melalaikan kita Pada yang wajib Melalaikan kita Dari perintah Allah Nah ini yang gak boleh Karena kan Kadang kalau kita lihat itu Memancing itu kan Ini ya Saya juga gak terlalu Ngerti Karena saya gak Hobi mancing Tapi kalau dilihat kan Memancing itu Memerlukan Kesabaran Sehingga ada beberapa Waktu yang mungkin Kita pakai Untuk memancing tersebut Nah Jangan sampai Karena kita terlena Menunggu ikan Mengambil umpan kita Kita juga kehilangan umpan nih Maksudnya Kita jadi Gak sholat Kita jadi Lalai Sholat kita Jadi tunda-tunda Karena kita Mengharapkan Ikan kita Segera nangkep Nah gitulah kurang lebih Jangan sampai kita lalai Dan jangan sampai kita terlena Apapun ya Ini bukan hanya soal memancing Misalnya kita Ya Hobi kita turing tadi Motoran Atau hobi kita yang lain Baca buku Ya Dan lain sebagainya lah Hobi-hobi lain Yang mungkin Memerlukan waktu yang cukup banyak Intinya Jangan sampai Melalaikan Waktu kita dari Kewajiban kita Sebagai hamba Ya Wallahualam teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Ustadz Jika berhenti Membaca Al-Quran Karena melakukan Kegiatan lain Apakah kemudian Dilanjur tuh Membaca lagi Ta'awuz Mereka berhenti Mereka berhenti Mereka berhenti Terima kasih.